Pak Andreas, ini dikatakan nanti di Rakernas sepertinya Pak Jokowi tidak akan diundang dan alasannya ada perbedaan ideologi, tapi juga ada berita katanya ini alasannya beliau sibuk. Jadi sebetulnya kenapa nih Pak Andreas, Pak Jokowi tidak diundang, Rakernas nanti? Ya beliau sibuk dan juga memang tidak pedi perjuangan, ini sifatnya internal dan Pak Presiden kan mempunyai banyak agenda sehingga kita tidak mengundang Pak Jokowi di sini. Pak Andreas, Pak Jokowi tadi dikatakan bahwa ini adalah pertemuan untuk internal. Artinya apakah ini memang sudah fix begitu Pak Jokowi bukan lagi bagian dari internal PDI perjuangan? Jadi sebenarnya Jokowi ini sudah tidak lagi kader PDIP begitu ya Pak? Sebenarnya itu bukan hal yang perlu didiskusikan lagi gitu. Karena kita bisa lihat gitu, ya bagaimana kalau kita bilang PDI Pak Jokowi itu adalah bagian dari PDI perjuangan, apalagi kader PDI perjuangan, kita sendiri melihat bagaimana di pemilu kemarin dia mendukung calon presiden yang berbeda kontestan dengan calon presiden dari PDI perjuangan, kemudian juga secara terbuka beliau mengkampanyekan partai lain gitu. Sehingga kalau kita lihat dari fakta-fakta itu kan, harus kita katakan bahwa beliau melepaskan diri dari PDI perjuangan gitu. Dan saya kira seperti yang banyak hal, banyak pengamat juga menyampaikan bahwa ini belum pernah terjadi di dunia gitu. Ada politisi kader yang bahkan menjadi presiden, kemudian meninggalkan partainya pada saat pemilihan umum gitu. Dan saya kira ini satu keunikan negatif yang terjadi pada PDI perjuangan dan saya kira masyarakat bisa menilai itu. Sehingga bukan hal yang perlu didiskusikan lagi gitu. Ketika PDI perjuangan tidak mengundang Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri juga ya saya kira tidak punya minat lagi dengan PDI perjuangan. Pak Andreas, artinya ini sudah ada jembatan begitu yang terbakar mungkin antara Pak Jokowi kemudian juga dengan PDI perjuangan. Kemarin ini di Bali Pak Jokowi juga bertemu ya begitu Pak Andreas dengan Mbak Puan di Waterworld Forum. Tapi terlihat hubungan yang baik begitu ya dalam pertemuan itu. Artinya apakah ini sudah tidak ada lagi komunikasi yang akan dibangun ke depannya? Artinya memang sudah selesai semuanya antara PDIP dan juga dengan Pak Jokowi? Saya kira ya semua fakta-fakta itu menunjukkan bahwa secara politis memang Pak Jokowi sudah mengambil posisi untuk berbeda dengan PDI perjuangan dan itu kelihatan semua orang bisa melihat itu. Untuk apalagi kita mesti mendiskusikan hal tersebut gitu. Dan ini memang keputusan bukan semata-mata dari Ibu Megab gitu ya Pak tadi dikatakan oleh Pak Hasto memang ini dari keputusan kolektif begitu ya Pak Andreas? Saya kira semua bisa melihat dan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi membuat keputusan untuk mendukung pasangan yang lain. di depan publik nasional, publik dunia dan ini tidak pernah terjadi bahwa ada kader partai apalagi seorang presiden memperlakukan dirinya dan partainya seperti itu gitu. Dan itu saya kira suatu fakta yang saya sendiri belum pernah mengalami dan belum pernah melihat seperti itu. Bahkan kalau kita ikuti dialog dengan Andri Wijayato di dalam satu podcast bahwa Pak Jokowi itu bukan hanya meninggalkan PDI perjuangan bahkan dia berupaya untuk mendowngrade PDI perjuangan. Partainya sendiri pada saat pemilu. Nah apa yang oleh Pak Sekjen, Pak Hasto mengatakan bahwa dia pergi sambil membakar rumahnya. Nah apakah perilaku dan tindakan politik seperti itu sesuatu yang baik, wajar untuk dilakukan oleh seorang politisi, seorang kader partai, saya kira ini suatu hal yang menurut saya tidak bisa masuk di dalam akal sehat saya gitu.